Sitratai Merah Jilid 6. Para jagoan tua yang duduk di situ merasa suka melihat kesopanan dan kehalusan tutur sapa Chin Hon, maka sebentar saja mereka berbicara dengan asik dan gembira. Tapi teolog sinaga hijau dari selatan tampaknya tak begitu suka kepada Chin Hon, atau agaknya memandang rendah pemuda sastrawan itu. Hidangan yang serba lezat dikeluarkan dan keadaan makin ramai gembira, bahkan di meja-meja para muda terdengar suara senda gurau disertai tertawa-tawa setengah mabuk. Di meja ketua perkumpulan ular setan juga kelihatan gembira sekali. Hoa Guji Kok Pin pengemis Ket bertanding minum arak dengan iblis Bong Kok Klok Sintat. Kedua pengemis ini sama-sama kuat dan mereka telah minum belasan cawan tanpa berhenti. Tiba-tiba Cai Bong Hoesyo mencela kedua kawan baiknya, kalau kalian berdua mabok-mabokan kalian menghabiskan arak dan tidak ingat kepada yang muda-muda, memalukan sekali. Pantasnya kalian menawarkan arak kepada kedua si Cu ini, ia mengangguk ke arah Chin Hon dan Tio Lok. Lambeng San si bekas pembesar yang pada malam itu mengenakan bekas baju kebesarannya dan tampak keren sekali, segera mengambil guci-guci arak dan mengisi cawan Chin Hon dan Tio Lok sampai penuh. Hayo, Tio Tai Hiap, jangan sungkan-sungkan. Kau yang menjadi orang sendiri jika berlaku sungkan-sungkan, maka lo si Cu ini sebagai orang baru akan lebih sungkan lagi. Tio Lok mengaturkan terima kasih dan mengangkat cawan araknya, diikuti oleh semua orang dengan gembira. Tapi Chin Hon bukanlah seorang ahli minum, maka baru tiga cawan saja ia sudah merasa mual. Melihat kawan-kawan lain kurang kuat minum, kedua pengemis itu menyatakan kecewanya. Tiba-tiba karena teringat lagi bahwa sekarang sudah tiba saatnya untuk membuka pertunjukan silat, Hong Su si bayangan iblis mendapat akal, untuk memancing kedua pengemis itu. Jiwi Cong Su, kulihat kalian memang sama kuatnya dalam hal minum arak. Tapi kami ingin sekali melihat siapa di antara jiwi yang lebih cepat minum. Baiknya sekarang diadakan taruhan, taruhan apa? Aku hanya punya kutu daju beberapa belas ekor di pakaian ku, kata Kok Pin Sikit. Dan aku hanya mempunyai sebelah sepatu lapuk. Kalau aku kalah, si kerbau belang boleh memilikinya, kata si iblis bongkok. Untuk apa sepatu hanya sebelah? Merepotkan saja, bantah sikit. Ku Yeeng Chu Hang Su tertawa bergelak. Bukan itu taruhannya. Aku akan mengisi sepuluh cawan arak wangi di atas meja dan masing-masing boleh minum lima cawan. Yang kalah cepat harus lebih dulu membuka pertunjukan silat di tengah-tengah ruangan ini. Bagaimana, setujukah kalian sambil berkata demikian, si bayangan iblis mengeluarkan seguci arak simpanan. Ia membuka tutup guci dan menuang isinya di dalam sepuluh buah cawan, harum dan wangi arak itu memenuhi ruangan. Tentu saja kedua setan arak itu mengilar sekali. Hidung mereka segera dapat membedakan dan mengenal arak baik. Setuju, setuju teriak mereka berbareng dan tanpa menanti jawaban, mereka menubruk maju, tangan mereka menyambar secawan arak dan menuangkan isinya ke dalam mulut. Segera terdengar arak menggeluguk di kerongkongan mereka dan sepuluh cawan arak itu cepat sekali habis dalam waktu yang sama cepatnya. Kalau orang bukan ahli silat dan matanya tidak terlatih, pasti takkan melihat dengan tegas bila dan bagaimana ke sepuluh cawan arak itu dihabiskan, demikian kecepatan tangan mereka bergerak. Hahaha. Dasar kalian ini yang seorang iblis arak, yang seorang lagi setan arak. Kalian sama-sama menang. Maka keputusannya adalah dua-duanya harus berbareng mempertunjukkan kepandayan untuk membuka hiburan ini. Hayo, jiwi mulailah, nanti kalau sudah selesai pertunjukanmu, akan lohu beri hadiah lima cawan arak wangi lagi. Kedua pengemisannya itu tertawa senang lalu loksintat memimpin tangan kawannya yang keit menuju ke tempat bermain silat yang memang sudah disediakan di tengah-tengah ruangan itu. Semua tamu ketika melihat bahwa pertunjukan silat akan segera dimulai, lalu menunda pembicaraan mereka. Ruangan menjadi diam dan sunyi, semua metu ditujukan ke arah si iblis bongkok yang memimpin tangan si kerbau belang dan kedua-duanya tertawa. Hahaha tak acuh dengan pandangan para tamu. Sesampainya di kalangan tempat bersilat, loksintat si iblis bongkok segera melepaskan sabuk merah yang mengikat pinggangnya. Kalau semua pakaiannya compang-camping, adalah sabuk sutra itu kelihatan bersih dan baru, dan setelah terlepas dari pinggangnya menyentakan tangan ke depan. Sabuk yang terlipat itu melayang ke depan bagaikan olar merah dan ternyata panjangnya tidak kurang dari sepuluh kaki. Setelah hujung sabuk sutra melayang sampai lempeng, loksintat menggerakkan tangan menarik, dan aneh sekali, sabuk itu bergulung sendiri dengan rapi. Hayo, kau keluarkan permainanmu teriaknya tertawa kepada pengemis kit. Kerbau belang yang bertubuh pendek kecil itu tertawa bergelap dan menjawab, Mari kita main bersama. Kau gunakan penangkap lalatmu yang merah itu dan aku menjadi lalatnya. Cobalah kau tangkap aku mari bertaruh kata si iblis bongkok tertawa. Kalau kau sampai tertangkap, lima cawan arakmu harus diberikan padaku bagus. Dan kalau sampai tidak dapat tertangkap, arakmu harus diberikan padaku, jawab si Kate yang lalu meloncat menjauhi kawannya dengan gerakan jumpalitan ke belakang. Tubuhnya ringan sekali sehingga dianggiam Chin Hong terkejut melihat ginkang yang tidak boleh dipandang rendah itu. Loksintat mengeluarkan seruan dan ketika tangannya bergerak, sabuk yang tergulung itu melayang ke atas dan turunnya bergerak-gerak hidup bagaikan agar. Ketika ia menggerakannya lagi, maka sutera itu merupakan kembang yang indah bergerak-gerak di udara lalu buyar pula. Sebelum ujung sabuk mengenai tanah, ia menggerakkan tangannya lagi dan ujung sabuk meluncur ke depan, kini menuju ke arah pengemis Kate yang sementara itu sudah mengambil sebuah kursi dan duduk di atasnya dengan tenang. Melihat datangnya ujung sabuk sutera ke arahnya, ia tertawa dan tiba-tiba tubuhnya melesat ke samping. Ujung sabuk seakan-akan hidup dan tahu-tahu telah melibat kaki kursi dan ketika sabuk disendal balik, kursi itu terbawa terbang ke arah si iblis bongkok yang menerimanya dengan tangan kiri lalu dilemparkan ke samping. Bagus katanya memuji kawan Kate yang gesit itu. Ia lalu menggerakkan sabuknya lagi dan tak lama kemudian sabuknya merupakan sinar merah yang berputar-putar, terus mengejar kemana saja pengemis Kate itu bergerak. Para tamu bertepuk tangan riuh rendah memuji. Memang pada saat kedua orang itu bermain-main, tampak pemandangan yang indah sekali. Selendang merah itu melambai-lambai dan menyambar-nyambar mengeluarkan angin bagaikan seekor naga terbang berlenggak-lenggok. Dan si Kate berkelebat ke sana kemari di antara sinar merah itu bagaikan seekor kupu-kupu putih yang terbang dikejar. Gerakannya ringan dan gesit sekali, sehingga sebegitu lama, biarpun sinar merah mengepungnya dari segenap penjuru, tetap tidak dapat menangkapnya. Chin Han juga memandang kagum. Ia maklum betapa lihainya kedua orang itu. Ia tahu juga bahwa betapapun halus dan lemas adanya sehelai selendang sutera, namun di tangan si iblis bongkok yang menggunakannya dengan tenaga luakang yang tinggi, maka selendang yang lemas itu dapat merupakan sebuah senjata yang sangat lihai dan berbahaya. Kalau sampai ujung selendang dapat melibat kaki atau badan si Kate, tentu kerbau belang itu takkan dapat melepaskan diri lagi. Tapi ia kagum sekali melihat gerakan-gerakan si Kate yang demikian lincahnya sehingga tidak memungkinkan selendang itu menangkapnya. Sungguh satu pertunjukan yang menarik dan berbareng menunjukkan betapa tinggi kepandaian kedua orang itu. Tiba-tiba sinar selendang merah lenyap dan si Kate juga menghentikan gerakan-gerakannya. Keduanya berdiri berhadapan dengan saling pandang, kemudian si iblis bongkok tertawa bergelak. Loheng, kepandaianmu makin tinggi saja, ia memuji. Kok Pin tertawa. Kau menyindir, loko. Aku setengah mampus harus menghindarkan diri dari hongangkinmu yang liai, tapi aku tak dapat menangkapmu, maka biarlah haraku boleh kau minum. Dengan gembira ia memegang tangan kawannya lalu berdua kembali ke meja ketua. Semua orang bertepuk tangan memuji. Ah, benar-benar kalian hebat, memuji ketua kuya coapai. Patut dikagumi dengan sepuluh cawan arak maka mereka lalu minum-minum lagi dengan gembira. Si bayangan iblis berdiri. Nah, sekarang lohu minta dengan hormat sukalah lo si Chu meramaikan pesta ini dengan sedikit pertunjukan, katanya kepada Chin Hon. Betul, betul. Harap si Chu jangan menampik, si Kate ikut mendesat. Harap saja yang lain bermain dulu, karena si Yau Te yang muda tidak berkepandayan apa-apa maka biarlah si Yau Te bermain paling akhir, Chin Hon menolak halus. Rupanya saudara lo malu-malu, biarlah aku mendahulunya, kata Tio Lok sambil berdiri. Tetapi si bayangan iblis mengangkat tangannya. Tio Tai Hiap punya ilmu pedang yang tiada tandingan, lohu harap permainan Tai Hiap dipertunjukkan nanti saja agar dapat menutup pesta ini dengan pertunjukan yang terindah. Chin Hon merasa heran karena sungguhpun ketua ku Ye Chow Apai itu nyata sekali sangat menghormat dan mengindahkan orang si Tio itu, tapi sebaliknya bicara seakan-akan kepada orang sebawahannya. Atau, bagaimana kalau Tio Tai Hiap dan Lo Eng Hiong ini main sama-sama usul lembeng shansi bekas pembesar dengan suaranya yang halus? Mendengar usul ini, Meta Hang Su bersinar gembira. Bukankah kau juga ahli bermain pedang, si Chu? Kalau begitu baik sekali, silakan kalian berdua bermain pedang, tentu indah dipandang. Tapi, agaknya lohu si Chu tidak membawa pedang, biarlah lohu memberi pinjam padamu, Chin Hon buru-buru mencegah. Si Ote sudah membawa pedang, tapi si Ote mana berani bermain dengan Tio Tai Hiap ia mengerling kepada si naga hijau itu. Tio Lok memandang kepadanya dan bibirnya mengandung senyum simbir. Tidak apa, saudara lo, biarlah kita main-main sebentar, kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, Tio Lok menggerakkan kakinya dan tubuhnya melayang ke tengah lapangan adu silat dengan tipu naga sakti sambar mustika, satu gerakan yang indah sekali hingga ia disambut dengan tepukan tangan. Chin Hon mendongkol juga melihat kejumawaan orang seti itu, maka ia berdiri dari kursinya dan membuka baju luarnya dengan perlahan. Maka kelihatanlah kini bajunya sutrap putih yang bersulamkan burung hang emas sedang terbang menempuh awan biru di bagian dadanya. Dengan tergantinya pakaian yang ringkas dengan sulaman yang indah hidup itu, ia tampak gagah dan cuon rumah serta tamu-tamunya tercengang melihat anak muda yang cakep dan sopan santun tapi yang kini kelihatan keren dan gagah itu. Juga ketua Kuyacau Apai melihat pedang kong HW Akyam yang tergantung diunggung dengan wajah girang. Ketika Chin Hon sedang bingung harus menaruh di mana baju luarnya yang masih dipegangnya, tiba-tiba Litung datang menghampiri dan menerima bajunya itu. Bekas bajak ini berbisik perlahan, hati-hati, kawan, orang seti itu adalah komandan kelas satu di perkumpulan kami, hanya Beng Cu saja yang lebih kuat daripadanya. Ia memang bertugas mencoba tenaga kawan-kawan baru, pedangnya lihai sekali Chin Hon mengangguk untuk menyatakan terima kasihnya. Hektometer, jadi ia hendak dicoba? Ia mengerling ke arah meja ketua dan dilihatnya semua muka di meja itu berseri-seri dan gembira. Chin Hon tidak mau kalah muka dengan sengaja ia memperlihatkan kegesitannya dan dengan gerakan burung walet menyambar kupu-kupu, Ia meloncat berjumpalitan dengan kedua lengan terbuka. Ketika tubuhnya tiba di atas lapangan, berjumpalitan tiga kali dari atas dan menurunkan kakinya dengan ringan bagaikan burung, tepat berhadapan dengan Tio Lok. Tentu saja aksinya ini mendatangkan tepuk tangan yang hebat sekali dan Tio Lok memandannya dengan metel bersinar merah. Tio Tai Hiap, aku harap kau suka berlaku murah kepadaku, kata Chin Hon. Tak perlu kiranya kau sungkan-sungkan dan merendahkan diri, saudara lo, kepandaianmu belum tentu berada di bawahku, jawab Tio Lok. Lalu tanpa banyak cakap lagi si naga hijau mencabut pedangnya. Silakan, saudara lo, katanya kepada Chin Hon sambil memasang kuda-kuda dengan tipu naga sakti mendekam. Chin Hon lalu mencabut kong hawe akiam dari sarungnya dan memasang kuda-kuda burung hang hinggap di cabang, dan berkata, silakan, Tio Tai Hiap, Tio Lok melihat Chin Hon sungkan-sungkan untuk menyerang lebih dulu, segera memajukan kaki dan mengirim serangan pertama dengan tusukan pedang ke arah paha Chin Hon dan terus melayangkan pedangnya itu untuk menyabet kedua kaki. Gerakan ini adalah pancingan untuk menggempur pasangan kuda-kuda lawan dan untuk melihat perkembangan selanjutnya dari gerakan lawan. Chin Hon ingin mencoba tenaga si naga hijau, maka ia tidak berkelit, hanya setelah pedang lawan berada dekat, ia menangkis ke samping. Dua pedang beradu dan Chin Hon merasa telapak tangannya sedikit tergetar, maka taulah ia bahwa lawannya memiliki tenaga yang tidak lemah. Sebaliknya Tio Lok lebih berlaku hati-hati karena ternyata tangkisan tadi membuat lengannya kesemutan. Maka ia segera berseru keras dan menyerang dengan hebat dan cepat. Setelah berkelit dan menangkis serangan lawan dalam beberapa jurus, berdebar kagetlah hati Chin Hon. Ia berseru keras dan meloncat ke belakang tiga tombak lebih sambil berseru, tahan, Tio Tai Hiap Tio lah heran dan berdiri tegak. Chin Hon menjura dengan hormat. Maaf, Tio Tai Hiap, kenalkah Tai Hiap kepada Ang Lian Li Hiap? Tio Lok mengjeleng-gelengkan kepala dan menjawab. Pernah ku mendengar namanya, tapi belum pernah bertemu, maka aku tidak kenal, Chin Hon terheran. Tadinya ia menyangka bahwa setidaknya orang si Tio ini tentu saudara seperguruan dengan Hon Lian Hwe Asi teratai merah, tapi ternyata orang si Tio ini bahkan tidak kenal. Ia hendak mencoba pula lalu bertanya. Dan kenalkah kau kepada Sian Kiam Koy Jin Ong Luntiolok memandangnya tajam lalu berkata, dia adalah Susioku, ada apakah Chin Hon makin heran karena agaknya murid keponakan ini tidak menghormati paman gurunya? Maka ia menjawab. Tidak apa-apa, pantas saja ilmu pedangmu hampir sama dengan ilmu pedang murid dari Sian Kiam Koy Jin, apa hubungannya hal itu dengan permainan kita? Lihat, semua orang memandang kita, hayo kita lanjutkan permainan kita, Chin Hon memandang. Betul saja, semua mata memandang ke arah mereka dengan heran dan tak senang. Maka ia segera siap dan berkata, nah, silakan menyerang lagi, Tio Tai Hiap, Tio Lok segera membuka serangannya lagi, kini lebih hebat, Chin Hon sengaja hanya menangkis dan berkelit saja. Serangan yang jarang ia lakukan pun hanya serangan-serangan tidak berbahaya saja. Ia berbuat ini untuk melihat sampai di mana batas kepandayan orang ini dan sampai di mana persamaan permainan pedangnya dengan anglian lihia pendekar wanita yang menjadi kenangannya itu. Ternyata Tio Lok, walaupun keulatan dan kekuatannya melebihkan lihan HWA, namun ilmu pedangnya masih jauh di bawah permainan gadis itu. Ilmu pedang dari anglian lihia mempunyai banyak sekali perubahan-perubahan ganjil dan tak tersangka sungguh pun dasarnya juga sama dengan ilmu pedang Tio Lok ini ialah dari cabang Taisan. Tentu orang aneh Hong Lun itu telah mengadakan perubahan dan menciptakan sendiri ilmu pedangnya yang diturunkan kepada anglian lihia pikirnya sambil menangkis serangan Tio Lok yang makin gemas dan marah. Tio Lok merasa penasaran sekali mengapa pedangnya yang sudah berhasil membuat ia jarang menemui lawan selama beberapa tahun, kini sama sekali tidak berdaya menghadapi anak muda yang tampak lemah ini. Ku rasa sudah cukup Tio Tai Hiap, kata Chin Hon sambil mengelak sebuah tikaman dan mengalah dengan bertindak mundur. Tapi tidak tersangka sama sekali si naga hijau berteriak lagi dan meloncat maju menubruk, lalu langsung pedangnya menyambar dengan tipu Raja Wali mencengkeram kelinci. Serangan ini berbahaya sekali, dari meja ketua Kuye Chow Apai terdengar seruan tertahan. Tapi Chin Hon tak pantas disebut murid Deng San Sian Su yang sudah menerima dan mengisap sari pelajaran Ho Ye Leong Kiam Sud kalau ia dapat dijatuhkan orang dengan tipu dan keadaan yang baru sedemikian saja. Ia bersuit keras dan sekali pedang serta tubuhnya bergerak, dengan tipu Siang Leong Poing atau naga dewa membuka awan ia berhasil berkelit dan memunahkan serangan Tio Lok dan berbareng mengirim tendangan kilat ke arah pergelangan tangan lawan. Tio Lok terkejut sekali, tapi ia tak berdaya dan tak sempat berbuat sesuatu. Pergelangan tangannya tertendang dan pedang yang dipegangnya terlempar ke udara. Namun Chin Hon dengan cepat sekali meloncat ke atas, dan sebelum pedang itu turun kembali, ia telah menyembarnya dengan tangan kiri, lalu meloncat turun dengan tenang. Ia mengangsurkan pedang itu kepada Tio Lok yang masih berdiri terheran. Terima kasih bahwa kau telah berlaku murah dan mengalah, Tio Tai Hiap, katanya. Tio Lok menerima pedangnya dengan wajah merah. Ia hendak marah, tapi melihat ketua Ku Ye Cho Apai telah datang menghampiri dengan tersenyum-senyum, ia lalu menjurah kepada Chin Hon dan berkata keras, memang nama Wee Tian Kim Hang bukan nama kosong. Aku mengaku kalah, Lo Tai Hiap, katanya. Chin Hon merendahkan diri. Nihai sekali demikian seruan terdengar dari para tamu yang menyambut kemenangan Chin Hon dengan tepukan dan serakan. Hang Su menghampiri Chin Hon dan memimpin tangan anak muda ini ke mejanya. Ketua ini tidak memperdulikan lagi kepada Tio Lok agaknya, dan orang si Tio ini dengan menundukan kepala berjalan kembali ke tempat duduknya. Sungguh hat sekali kau ini, Lo Tai Hiap, kata Hang Su memuji, dan Chin Hon makin heran melihat betapa ketua itu kini sangat peramah dan penuh hormat. Sedangkan sebutan untuk dirinya telah diganti pula, kini ia disebut Tai Hiap. Ai Bong Hwesio mengisikan arak dalam sebuah cawan besar dan mengangsurkan cawan itu kepada Chin Hon dengan membungkuk. Lo Tai Hiap, pinceng kagum sekali padamu. Ilmu pedangmu sungguh hebat dan tanpa bertempur pinceng sudah mengaku kalah. Harap Tai Hiap sudi menerima tanda hormat pinceng dengan secawan arak melihat penghormatan dari seorang Hwesio tua sebesar ini, Chin Hon buru-buru bangun berdiri dan menerima dengan kedua tangannya. Tapi alangkah terkejutnya ketika ia merasa betapa cawan itu seakan-akan menempel dengan tangan Hwesio itu dan sukar sekali diambil. Ia maklum bahwa Hwesio kepala gundul itu sedang mencoba tenaganya dan hendak mempermainkannya. Maka diam-diam ia mengerahkan semua tenaga dalam kearah tangannya dan sambil berkata, Lo Suhu, terima kasih atas budi kebaikanmu ia menggunakan tangannya mencabut cawan itu. Ia melihat betapa kedua lengan Hwesio itu bergemetar dan akhirnya terpaksa Hwesio itu melepaskan cawan ke tangan Chin Hon. Sungguh kau seorang pemuda yang luar biasa Lo Tai Hiap, Hwesio itu memuji dan duduk kembali ke kursinya sambil menyusut beberapa tetes arak yang tadi tumpah ke tangannya. Si bayangan iblis tampaknya girang sekali melihat hal ini, dan ia mengangkat kursinya mendekat Chin Hon. Wajahnya berseri-seri ketika ia bertanya, Lo Tai Hiap, bolahkah kami mengetahui nama guru Tai Hiap yang mulia ketika Chin Hon menyebut nama Guat Liang Tojin, Hang Su mengangguk-anggukan kepala dan Caibong menjulurkan lidahnya. Oh, tidak taunya Tai Hiap adalah murid dari Kong Hwesan. Pantas saja begitu lihai pada saat itu Li Tung datang menghampiri Chin Hon dan menyerahkan baju luarnya, kemudian dengan perlahan sekali bekas bajak yang kini menjabat pangkat kepala bagian penyelidik dalam perkumpulan itu mendekati ketua Kuye Coapai dan berbisik. Kuye Eng Chu Hang Su tampak terkejut dan segera berdiri. Saudara-saudara, ada urusan penting. Silakan berkumpul di kamar dalam dan kau juga dipersilakan ikut, Lo Tai Hiap, semua orang yang duduk di meja itu, yakni kedua pengemis aneh, Hwesio, bekas pembesar, teolog dan juga Li Tung, berdiri dan beramai-ramai masuk ke ruangan sebelah dalam. Chin Hon tadinya ragu-ragu, tapi melihat Li Tung mengangguk kepadanya, terpaksa ia ikut juga. Mereka menuju ke sebuah kamar yang terletak di bagian paling dalam. Kamar itu terhias gambar-gambar indah, merupakan kamar tamu dan di tengah-tengah terdapat sebuah meja besar dikelilingi banyak kursi. Atas isyarat Hang Su, semua orang mengambil tempat duduk. Kemudian ketua itu, setelah memandang mereka seorang demi seorang dengan paras muka bersungguh-sungguh, berkata kepada Chin Hon, Saudara lo yang gagah, Sebagai seorang baru tentu kau masih belum mengerti akan hal-hal kami, maka terlebih dulu biayarlah kuuraikan secara singkat padamu. Kami yang duduk di sini adalah pendiri dan pengurus perkumpulan kami Kuyacau Apai. Perkumpulan kami mendapat tunjangan dari rakyat dan pemerintah karena maksud dan tujuan perkumpulan kami adalah untuk melindungi rakyat dan membela pemerintah. Kami mengumpulkan orang-orang gagah dari seluruh provinsi dan membuat gerakan membasmi para penjahat pengacau pemerintah dan pengganggu rakyat. Kita orang-orang kasar yang hanya mengandalkan tenaga untuk membuat jasa mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk berbuat sedikit kebaikan dengan mengusir segala sumber kekacauan. Maka, melihat kepandaian dan kejujuranmu, kami suka sekali menerimamu sebagai seorang saudara seperjuangan. Bagaimana pendapatmu, saudara lo Chin Hon biarpun memiliki kepandaian tinggi, namun ia masih sangat muda dan boleh dikata ia buta politik. Ia hampir tidak mengerti sama sekali tentang keadaan sebenar dari pemerintah bangsa Boan yang pada waktu itu menjajah seluruh permukaan bumi Tiongkok. Ia pun tidak tahu sama sekali betapa para pembesar Boan dan para pembesar bangsa Hon yang berjuara rendah telah menjalankan penghisapan dan penindasan kepada rakyat. Ia tidak menyangka sedikit pun juga bahwa kaisar Boan yang cerdik, licin dan penuh tipu muslihat itu sedang mengadakan gerakan adu domba di antara para hohan yang mengancam kedudukannya. Maka kini melihat keadaan perkumpulan Kuyacau Apai dan mendengar pembicaraan ketua perkumpulan itu, ia merasa kagum dan tertarik sekali. Seakan-akan dibangunkan semangat kepahlawanannya dan ia pun ingin sekali menyumbangkan tenaganya guna rakyat dan negara. Hong Long Hong, jawabnya kemudian. Para saudara di sini ternyata adalah orang-orang berjiwa besar yang membuat aku kagum sekali. Mana aku yang muda dan bodoh ini dapat disamakan dengan saudara-saudara. Tentu saja aku bersedia membantumu dalam usaha yang baik ini, karena memang telah menjadi kebiasaanku untuk membasmi penjahat dan pengacau keamanan rakyat, semua orang di situ merasa gembira sekali mendengar jawaban ini. Kemudian Hong Su menyatakan bahwa barusan dari para penyelidiknya ia mendapat berita bahwa malam nanti gedung pangeran Choa Kok Ong akan diserbu penjahat, dan penjahat-penjahat itu kabarnya terdiri dari beberapa orang yang berkepandaian tinggi. Cui Ng Hyong, kata Hong Su sambil memandang kawan-kawannya, sekali ini kita menghadapi perkara besar karena di antara para penyerbu itu terdapat juga Kim Jiao Weng Nyeo Tiang Pek Segaru Dekuku Emas terdengar seruan kaget dan Chin Hon heran mengapa nama itu demikian berpengaruh, bahkan ia melihat wajah Tio Lok yang biasa tenang itu menjadi pucat. Dua pengemisaneh itu saling pandang dan tertawa. Si Bong Kok lalu berkata, Hektometer, dia juga datang. Kami berdua pernah menguji kepandainya dan dengan kepandain kami digabungkan menjadi satu maka baru dapat melayaninya. Baiknya di sini kita dibantu lo Chin Hon Tai Hiap, maka kita tidak perlu berkhawatir lagi, sebenarnya, siapakah Garuda Kuku Emas ini? Tanya Chin Hon yang tidak dapat menahan keinginan taunya lebih lama lagi. Kau belum pernah mendengar namanya kata Taibong Hwasyo. Ia adalah murid dari Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Tai dan kepandainya tinggi sekali, murid Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Tai. Kalau ia murid pendekar itu, mengapa kalian menyebut dia seorang jahat? Tanya Chin Hon karena ia telah mendengar betapa gurunya memuji-muji nama Kam Hang Tai sebagai seorang pendekar gagah berani yang berbudi dan bijaksana. Aibong Hwasyo tidak bisa menjawab, tapi Hang Su mewakilinya dengan cepat, Ah, kau rupanya belum banyak merantau ke timur, saudara lo. Memang Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Tai adalah seorang lociampuoy yang gagah perwira. Dan muridnya ini pun tadinya seorang hiap kek yang budiman. Namun, entah apa sebabnya, ia berubah dan kini menjalankan pekerjaan sesat dan terkutuk. Ia mengacau rakyat dan negara, membunuh orang tidak berdosa dan melakukan segala macam perbuatan jahat mengandalkan ilmu silatnya yang tinggi, Chin Hon mengangguk-angguk. Kalau ia begitu jahat, harus kita tentang. Baik serahkan saja dia kepadaku, barangkali aku masih dapat melawannya. Setelah membagi-bagi tugas menjaga dan menghadapi datangnya musuh malam nanti, Hang selalu mengajak kawan-kawannya untuk terlebih dahulu menjumpai pangeran itu dan mengatur siasat selanjutnya. Beramai-ramai mereka menuju ke gedung pangeran yang letaknya hanya beberapa li dari situ. Chin Hon kagum ketika masuk ke halaman gedung mentereng dan indah dan mempunyai taman bunga yang luas pula. Ketika masuk, yang mula-mula menarik perhatiannya ialah bunyi suling yang merdu tertiup angin. Suara itu datangnya dari arah taman bunga di belakang gedung. HRN, Choa Shochia masih saja bersenang-senang meniup sulingnya, tak tahu hawa bahaya besar mengancam di atas kepala, Hang Su berkata dengan tersenyum. Lam Reng San bekas pembesar itu pun tersenyum dan berkata, memang Choa Shochia selalu gembira dan suara sulingnya memang merdu tiada bandingnya di seluruh daerah ini, pangeran Choa Kok Ong yang bertubuh tinggi dan berkumis seperti kucing menyambut mereka dengan wajah gembira. Ternyata di ruang tamu telah duduk seorang yang bertubuh tinggi besar dan wajahnya gagah sekali. Pakainya menunjukkan bahwa ia pun seorang pembesar dan melihat sikap pangeran Choa yang agaknya sangat menghormatinya, dapat diduga bahwa ia tentu seorang pembesar yang tinggi juga pangkatnya. Setelah mempersilahkan mereka duduk, pangeran Choa Kok Ong lalu memperkenal tamunya yang bersikap tinggi hati itu. Ternyata ia adalah Biao Suhai yang bertangkat Chiang Bu atau kapten dari pasukan penjaga keamanan kota raja dan menjadi panglima kepercayaan kaisar. Maka segera Lam Reng San dan semua orang gagah, kecuali Chin Han, menyatakan hormat mereka terhadap Biao Suhai yang mereka sebut Biao Chiang Kun. Kemudian mereka diberitahu bahwa Biao Chiang Kun telah diterima lamarannya dan kini menjadi calon mantu pangeran Choa atau tunangan Choa Siu Chia yang piupan sulingnya terdengar tadi. Ketika mendengar tentang adanya bahaya penyerbuan, Biao Suhai tertawa bergelak-gelak dan berdiri menepuk-nepuk dada. Saudara-saudara tidak perlu demikian sibuk. Ada aku di sini, masa menghadapi beberapa delimper maling kecil itu saja harus demikian berhati-hati. Tapi Lam Reng San berkata hati-hati, kami percaya bahwa Biao Chiang Kun pasti dapat memukul mundur mereka, tapi berhati-hati lebih baik, dan lagi, kiranya tidak perlu Biao Chiang Kun sendiri yang menghadapi penjahat-penjahat kecil itu. Serahkanlah saja kepada Hang Su Beng Cu dan kawan-kawannya pasti beres, Biao Suhai tertawa keras. Kau benar, Lam Tuako. Kau benar Chin Hon merasa sebal sekali melihat kecongkakan dan kekasaran kapten itu. Ingin sekali ia tahu betapa tinggi kepandaian kapten Dogo ini. Tapi ia diam saja tidak ikut bicara sampai Hang Su mengajak mereka pulang. Malamnya, baru saja jam 8, Hang Su mengajak kawan-kawannya yang telah siap dengan pakaian ringkas dan senjata masing-masing. Chin Hon diharuskan menjaga di taman bunga belakang. Gedung. Tio Lok di taman bunga depan, Ai Bong Hwesio, Liu Ksintat, Kok Pin dan Hang Su sendiri terbagi-bagi menjaga di atas genteng sambil bersembunyi. Karena harus menjaga taman bunga yang luas, maka Chin Hon berjalan-jalan di dalam kebun itu, mengagumi bunga-bunga yang sedang mekar di dalam taman dan di dalam empang kecil yang penuh dengan ikan emas terlihat beberapa bunga teratai merah. Ia teringat kepada Ang Lian Lian Hwa, gadis yang belum pernah meninggalkan lubuk hatinya itu. Diam-diam ia menghela nafas. Tiba-tiba di taman yang sunyi terdengar suara orang bercakap-cakap. Chin Hon merasa heran dan terkejut karena sejak tadi ia berlaku waspada dan tidak dilihatnya seorang pun memasuki taman itu. Maka segera ia dengan hati-hati menghampiri ke arah suara itu mendatang. Ternyata bahwa orang-orang yang bicara itu berada di dalam sebuah bangunan kecil yang mungil dan indah sekali, agaknya sengaja dibangun di ujung taman itu untuk tempat mengasuh. Kini terdengar jelas olehnya suara percakapan itu. Yang berbicara adalah dua orang wanita dan menurut kata-kata yang diucapkan, ternyata mereka adalah seorang majikan dan bujangnya. Chin Hon menyembunyikan diri ketika terdengar bujang itu menyebut Sio Chia. Ia dapat menduga bahwa wanita di dalam bangunan kecil itu tentu putri pangeran sendiri, yakni Choa Sio Chia yang tadi telah meniup suling demikian merdunya. Tapi hatinya ingin sekali melihat wajah putri itu, pula ia berpendapat bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk minta gadis itu supaya masuk ke dalam gedung dan sekali-kali jangan keluar pada malam ini. Maka ia memeranikan diri dan berdiri menanti di luar pintu. Ia mendengar Sio Chia yang berada di dalam menangis terisak-isak dan pelayannya dengan suara pelung menghiburnya. Karena ingin tahu, Chin Hon melangkah maju dan mendekati pintu. Kini terdengar olehnya suara di dalam berkata keras, tidak, abwee, tidak. Lebih baik aku mati saja. Abwee, pergilah ke kamarku, di laci meja riasku ada sebuah botol kecil, ambillah dan bawa ke sini. Cepat, abwee, tidak. Sio Chia, jangan begitu. Masih ada jalan lain, Nona, jalan lain yang mana? Wata ayah kukuh dan keras, dan orang si biaw si jahanam kasar itu, ia berpengaruh. Ah, jangan membantah, abwee, ambillah botol itu. Terdengar abwee menangis terseduh sedang. Saya tidak sanggup, Sio Chia, saya tidak, tidak mau, kau tidak mau ambilkan? Baik, tinggal saja di sini, aku akan mengambil sendiri. Jangan, Nona, jangan, tolong, abwee menjerit. Chin Hon terkejut dan hendak menolak daun pintu, tapi pada saat itu, daun pintu terbuka dari dalam dan hampir saja ia bertuburkan dengan seorang yang berlari keluar. Baiknya Chin Hon cepat memiringkan tubuhnya, dan orang itu karena terkejut, kakinya terkait tambang dan terhuyung ke depan akan jatuh. Chin Hon berlaku sebat dan dengan tangan kiri ia menangkap lengan orang itu untuk mencegahnya jatuh. Tapi, setelah orang itu berdiri, Chin Hon cepat-cepat melepaskan pegangannya dan wajahnya merah, hatinya bergebar. Ternyata orang itu adalah seorang gadis muda yang cantik sekali dan kini tengah memandannya dengan sepasang metu yang indah dan jeli bagaikan mence burung hong. Mulut yang kecil dengan bibir merah itu menggigil dan bergerak-gerak, tapi untuk sejenak gadis itu tidak dapat berkata-kata. Chin Hon mengangkat tangan dan menjura, Nona, maafkan aku, kau, kau siapakah? Mengapa berani memasuki tempat ini? Akhirnya Sio Chia itu dapat juga membuka mulut bertanya. Aku ditugaskan oleh Hang Sulong Hiong untuk menjaga taman ini. Kuharap Sio Chia suka masuk saja ke dalam gedung dan jangan keluar-keluar untuk semalam hari ini, Karena berbahaya sekali, Chou A. Gio Li memandang pemuda itu dengan penuh perhatian. Ia tertarik oleh sikapnya yang sepan santun, dan terutama sulaman burung hang di dada anak muda itu membuatnya kagum. Ketika pandangan matanya bertemu dengan pandangan metu Chin Hon, ia menundukkan kepala dan kulit mukanya merah padam. Able E. Hayo kita masuk dari balik pintu itu muncul keluar seorang perempuan muda yang masih menyusut air metu dari pipinya. Ia memandang Chin Hon dengan heran dan penuh curiga, kemudian menuntun tangan Sio Chia-nya, Marilah, Sio Chia, sebelum mereka pergi, Chin Hon maju selangkah dan menjura lagi, Sio Chia, maafkan aku. Maksudmu itu kurang benar, Sio Chia. Di dunia ini tidak ada persoalan yang tidak dapat dibikin beres. Jalan pendek dan sesat itu hanya bisa dilakukan oleh seorang bodoh dan pici, Dan saya yakin Sio Chia bukan termasuk golongan orang-orang demikian, Chou A. Gio Li memandang Chin Hon dengan marah, Sepasang matu yang indah itu seakan-akan mengeluarkan api, bagaikan matu burung Raja Wali yang mengintai kurbannya. Kemudian tanpa bicara apa-apa, ia membalikan tubuh dan lari masuk ke dalam gedung. Chin Hon menghela nafas dan melanjutkan perjalanannya meronda di taman bunga itu. Ia tidak menyangka bahwa Chou A. Gok Ong mempunyai seorang gadis yang demikian cantiknya. Seumurnya belum pernah ia melihat wanita secantik itu. Begitu lemah lembut, halus gerak geriknya, tubuhnya bergoy yang lemah sebagaikan pohon yang liut tertiup angin, dan matu itu. Diam-diam Chin Hon membandingkan gadis itu dengan bayangan Hon Lian Hwa A. yang tidak pernah meninggalkan alam pikirannya. Baginya, gadis perkasa itu lebih menarik dan sikapnya yang gagah mendatangkan rasa kagum dan perindahan darinya, tetapi mengenai kecantikan dan sifat halus. Kewanitaan, harus ia akui bahwa Chou A. Gok Lisho Chia ini masih menang jauh. Tiba-tiba ia merasa malu kepada diri sendiri. Mengapa ia harus memikirkan gadis itu? Pada saat itu terdengar bunyi suitan keras. Chin Hon tahu bahwa itu adalah tanda dari kawan-kawannya bahwa musuh telah tiba. Suitan itu datang dari atas genteng, maka Chin Hon segera mengayun tubuhnya ke atas genteng. Dengan berlari cepat ia menuju ke ngungungan tengah, dan di situ ia melihat sepasang pengemis sedang bertempur melawan seorang pemuda baju hijau yang bersilat dengan pedang panjang. Sekilas saja tahulah Chin Hon bahwa permainan pemuda itu lihai sekali, dan sepasang pengemis itu hanya dapat menangkis dan berkelit saja. Liok Sin tak menggunakan selendang merahnya yang hebat, dan Kopin menggunakan senjata jontian lemas yang menyerupai cambuk. Sebenarnya permainan senjata kedua pengemis ini sudah mencapai tingkat yang tinggi juga, tapi ternyata pemuda baju hijau itu lebih hebat gerakan-gerakannya. Chin Hon dapat menduga bahwa pemuda itu tentu murid Kam Hang Cai yang disebut orang Garuda Kuku Emas. Pantas saja ia disegani, kiranya ilmu pedangnya memang luar biasa. Chin Hon melihat sekeliling. Ternyata bahwa semua kawan-kawannya sedang bertempur. Hang Su si bayangan iblis sedang bertempur melawan seorang yang bertubuh kecil ramping. Chin Hon sekali lagi merasa terkejut karena permainan pedang lawan Hang Su sangat hebat. Dan ketika ia melihat lebih tegas, ia dapat menduga bahwa orang itu tentu seorang wanita. Tapi permainan pedangnya agaknya tidak di sebelah bawah dari Garuda Kuku Emas. Ketua KWI Coapai yang bersenjata sepasang siang kek, semacam tombak pendek bercagak, bermain dengan cepat dan kuat sehingga lawannya tidak dapat terlalu mendesak, tapi sebaliknya si bayangan iblis yang terkenal gagah perkasa itu pun tidak dapat berbuat banyak. Chin Hon mengerutkan jidat dan ia cemas sekali. Masih banyakkah lawan-lawan liha ini? Selagi ia hendak membantu sepasang pengemis mengeroyok Garuda Kuku Emas yang mendesak kedua pengemis itu, tiba-tiba terdengar seruan panjang dan muncullah seorang yang bersenjatakan baju luar yang digulung. Orang yang datang ini sudah tua dan berowokan, tapi ketika ia menyerbu dan mengeroyok Hang Su, Chin Hon merasa kagum melihat betapa baju luar yang digulung dan dipakai sebagai senjata itu sungguh lihai dan hebat sekali. Sabetan baju itu mendatangkan angin menderu dan teringatlah Chin Hon akan cerita gurunya dulu bahwa di dunia perselatan terdapat seorang hiap kek yang terkenal dengan sebutan Ciusian Kong Sin Ek dan yang mempunyai senjata luar biasa, yakni baju luarnya. Dengan majunya dewa arak Kong Sin Ek itu, maka segera Hang Su terdesak mundur. Tapi pada saat itu juga, tampak Tiyolok melayang naik dan membantu sepasang pengemis menggempur Garuda Kuku Emas sehingga keadaan mereka kini berimbang. Chin Hon hendak meloncat membantu Hang Su, tapi ia melihat bayangan orang tinggi besar berkelebat memasuki gedung. Ia mengurungkan niatnya membantu Hang Su, dan secepat kilat ia mengejar bayangan tadi yang pasti bermaksud jahat. Tapi ternyata bayangan itu bergerak cepat sekali sehingga ketika Chin Hon mengejar ke dalam gedung, bayangan itu telah lenyap. Ia memandang tajam ke kiri, dan tiba-tiba dari kamar di ujung kanan ia mendengar suara orang. Dengan gerakan naga sakti mengejar awan ia meloncat ke arah kamar itu dan dengan berpoksai ia menggantungkan kedua kaki di balok melintang. Dari lubang di atas jendela ia dapat mengintai ke dalam. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat bahwa kamar itu adalah kamar Choa Shio Chia dan pada saat itu terdapat pemandangan yang membuat ia hampir berteriak marah. Choa Shio Chia berdiri angkuh dan matanya yang seperti mata burung Hang itu memandang hina kepada seorang hwasyo tua tinggi besar yang berdiri di hadapannya dengan Toya di tangan. A.W.E. tampak berlutut dan menutupi muka karena takut. Chinhon tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi dari keadaan mereka ia dapat tahu bahwa hwasyo penjahat itu tentu sedang memaksa dan menanyakan sesuatu yang tidak dijawab oleh Choa Shio Chia. Diam-diam Chinhon kagum sekali melihat keberanian nona yang lemah lembut itu. Melihat nona cantik itu berdiri bagaikan seorang ratu memandang rendah seorang penjahat. Dengan gerakan naga sakti memutar rekor Chinhon meloncat dan membalikan tubuh, terus meloncat ke kamar melalui jendela yang didorongnya dengan tangan kiri. Pendeta cabul jangan mengganggu anak gadis orang teriaknya dan dengan gemas ia menggunakan kepalan kanan memukul. Hwasyo itu cepat berkelit dan Chinhon memandang ke arah sepasang metah yang sangat tajam. Tapi ia heran melihat wajah hwasyo yang tampaknya alim dan agung. Hwasyo itu meloncat keluar dengan cepat sekali, dan Chinhon mengejar sambil berteriak, Hwasyo jahat hendak lari kemana Hwasyo itu memutar Toyanya dan segera Chinhon merasakan angin Toya menyambar dadanya. Ia meloncat ke samping dan berbareng mencabut keluar pedangnya. Mereka segera bergebrak seru dan ternyata ilmu pedang Chinhon yang luar biasa itu sebentar saja sudah dapat mendesak dan membuat Hwasyo itu sibuk menangkis. Kalau ia mau, agaknya tidak sukar bagi Chinhon untuk mengirim serangan maut, tapi karena ia tadi melihat wajah Hwasyo ini bukan seperti orang jahat, Maka ia tidak tega membunuhnya dan timbul kekhawatirannya membunuh orang baik-baik. Pada saat ia hendak menyudahi pertempuran itu dan membuat lawannya tidak berdaya, Sebuah bayangan orang berkelebat datang di barengi bentakan halus nyaring, Jangan sibuk, Suheng, aku datang membantumu dan bayangan ini segera menggerakkan pedangnya. Chinhon menangkis keras untuk membabat pedang lawan baru ini, tapi ketika kedua pedang beradu, tidak saja pedang lawan tidak terbabat buntung, Bahkan ia merasakan tenaga besar membuat pedangnya sendiri terpukul. Ia heran dan terkejut sekali, tetapi pada saat itu, lawannya berseru kaget dan meloncat mundur. Kau lawannya yang ternyata seorang wanita muda itu bertanya ragu. Chinhon memandang dan, ternyata yang berdiri di depannya bukan lain ialah Anglian Lihiaqon Lian Hwa. Boi, Lihiaq, kau kah ini tanyanya gagap? Lian Hwa memandang tajam dan mulutnya mengejek, hektometer, jadi kau pun menjadi pembela, menjadi anjing penjilat. Kau, ah, tidak kusangka, terdengar lahan napas mengandung isak, kemudian pendekar wanita itu mengertak gigi. Baiklah. Biar saat ini kita tentukan, siapa yang harus mampus di ujung pedang nanti dulu, Lihiaq, agaknya, jangan banyak cerweb Lian Hwa membentak. Agaknya, ada salah paham, aku bingung, ah, alasan palsu. Su, Su Heng, hayo kita resmi anjing ini. Moi-moi Chinhon berteriak pilu. Pengkhianat. Gunakan pedangmu, bukan mulutmu dan Anglian Lihiaqon dengan gemas dan marah sekali menggerakan pedangnya menusuk. Chinhon terpaksa menangkis, tapi segera ia merasakan betapa banyak kemajuan yang diperoleh gadis ini. Gerakan-gerakannya demikian lincah dan cepat hingga harus ia akui bahwa ginkang atau ilmu ringankan tubuh dari gadis ini bahkan berada di atas kepandainya sendiri. Maka sudah tentu saja ilmu pedang Sian Leong Kiam Huat pelajaran asli dari Sian Kiam Khoi Jin Ong Lun yang dimainkan oleh gadis itu makin hebat dan lihai saja. Pula terasa olehnya dalam benturan pedang bahwa tenaga luakang dari gadis itu sudah jauh lebih maju daripada ketika bertempur dengannya dulu. Kini, ditambah lagi dengan permainan Toya dari Hwesu yang cukup liai, tentu saja kedua lawan ini merupakan lawan yang tangguh. Baiknya ia sudah mencangkok sari pelajaran dari Beng San Sian Su dan sudah mahir mainkan Hwile Yong Kiam Su, maka ia dapat menutup dirinya dengan sinar pedangnya sehingga tidak mungkin terluka, biarpun dirinya dikurung Toya dan pedang yang dimainkan hebat bagaikan disulap menjadi ratusan mengeroyok dirinya. Chin Hon mengakui bahwa kalau saja ia tidak menguasai Hwile Yong Kiam Su, jangankan dikeroyok, melawan Ang Lian Liap sendiri saja pasti ia akan kalah. Kini ia menjadi bingung dan serba salah. Di luar kehendaknya, ia sekali lagi bertempur melawan Ang Lian Liap. Bahkan ia dianggap pengkhianat. Apakah artinya semua ini? Tapi Lian Hwa tidak menghendaki perundingan, tidak sudi mendengarkan pembelahannya, maka ia menindas kesedihan dan kebingungannya, lalu mengertakan gigi dan memusatkan perhatiannya di ujung pedang. Setelah bertempur 50 jurus lebih, ia dapat memunahkan semua serangan dan keadaan mereka berimbang. Lian Hwa dengan nekat dan mati-matian terus menyerang, sedangkan Huat Kong Hwa Sio, Su Heng gadis itu, sudah mulai mengeluarkan keringat. Tiba-tiba datang pula seorang yang gerakannya cukup gesit, tapi orang ini bukan hendak mengeroyok, bahkan dengan tergesa-gesa bersuit keras. Ah, mengapa harus mundur? Aku belum puas kalau belum membunuh pengkhianat ini, terdengar Ang Lian Liap mengeluh kepada Su Hengnya. Sudahlah, Sumoy. Hayo kita pergi dan Huat Kong mendahulunya meloncat mundur. Chin Han juga meloncat mundur dan menanti dengan pedang di tangan. Lian Hwa menuding dengan pedang ke arahnya. Pengkhianat Silo. Biar kau hidup sampai besok malam untuk menyesali pengkhianatanmu. Kata-kata ini dibarengi pandangan mati yang penuh sinar kebencian tapi yang dihiasi dengan dua butir air mata menitik turun di sepanjang pipinya. Li Hiap, dengarlah dulu, tapi Ang Lian Li Hiap, dan Su Hengnya sudah meloncat pergi. Chin Han hanya menghela nafas berulang-ulang, kemudian ia meloncat ke atas genteng untuk menemui kawan-kawannya. Ternyata Hang Su si bayangan iblis mendapat luka ringan di pundaknya. Ketika ketua KWI Cho Apai ini bertempur melawan Ang Lian Li Hiap, keadaan mereka seimbang, tapi setelah datang Chiu Sian Kong Sin Eksi Dewa Arak, ia mulai terdesak dan ujung pedang Lian Hwa melukai pundaknya. Gadis itu melihat lawan sudah terluka, lalu meninggalkannya untuk membantu Su Hengnya, sedangkan Hang Su terus bertempur melawan Kong Sin Eks. Sedangkan sepasang pengemis dengan bantuan Tio Lok ternyata telah berhasil membuat Garuda Kuku Emas menjadi sibuk juga. Melihat kekuatan penjagaan yang demikian besar, akhirnya si Garuda Kuku Emas yang memimpin penyerangan ini memberi perintah mundur. Chin Hon menghampiri Tio Lok. Saudara Tio, tahukah kau siapa penyerang wanita yang bertempur melawan Hang Su Long Hyeong tadi Tio Lok menggelengkan kepala? Ia adalah saudara seperguruan dengan kau, kata Chin Hon. Apa katamu Tio Lok terkejut dan heran? Ia adalah murid Sian Kiam Khoi Jin Ong Lun yang disebut orang Ang Lian Li Hiap. Oh, begitukah dan heran sekali, orang seti itu menjebirkan bibir seakan-akan mengejek. Maka Chin Hon tak sudi berkata apa-apa lagi hanya merasa heran sekali mengapa saudara seperguruan ini agaknya saling membenci. Walaupun di dalam hati merasa sangat penasaran dan penuh kecurigaan akan kebersihan orang-orang yang ia belat tapi Chin Hon tak banyak cakap. Ia hanya berlaku waspada dan mengambil keputusan untuk menyelidiki sendiri keadaan orang-orang yang ia anggap gagah dan patriotik ini. Kalau kawan-kawannya ini benar-benar orang baik-baik, mengapa Ang Lian Li Hiap dan murid Kam Hang Cai sampai memusuhinya? Mungkin juga Garuda kuku emas itu bisa tersesat tapi apakah Ang Lian Li Hiap juga berlaku sesat dan buta? Ah, ia tidak percaya. Dan mengapa ia disebut pengkhianat oleh Hon Lian HWA? Cui, tiba-tiba Hang Su berkata dengan suara sungguh-sungguh. Musuh yang datang kali ini sangat kuat. Baiknya kita masih dapat memukul mundur mereka. Tapi, ku rasa besok malam mereka tentu datang lagi dan pasti mereka membawa lebih banyak kawan. Maka, ku harap Tio Tai Hiap dan Cai Bong Lo Suhu sekarang juga pergi mengundang beberapa kawan dari Kie Chiu, kedua orang itu mengatakan baik dan langsung berangkat menuju ke selatan. Pada saat itu, dari bawah meloncat naik seseorang dan ketika dilihat, ternyata dia adalah Biao Suhai yang memegang sebuah golok besar di tangan. Sikapnya sombong sekali. Bagaimana, cuwi tanyanya, sudah kaburkah semua penjahat tadi? Sayang koloku tidak kebagian sedikit darah. Aku menjaga di dalam kamar khawatir kalau-kalau ada penjahat yang memasuki kamar calon mertuaku biarpun agaknya gemas. Hang Su menceritakan juga kepada kapten ini tentang datangnya musuh tadi. Di depan seorang kepercayaan kaisar, ia tidak berani berlaku kurang ajar. Tapi Chin Hong tak dapat menahan muaknya, dan dengan suara mengandung sindiran ia berkata, Sayang sekali Biao Chiang Kun tidak muncul tadi. Kalau Chiang Kun ada di sini, tentu. Hang Sulung Hiong takkan terluka. Sayang sekali. Biao Chiang Kun muncul setelah semua lawan sudah pergi. Biao Suhai memandangnya dengan marah, lalu tanpa berkata apa-apa ia meloncat turun kembali. Kedua pengemis tertawa ha-ha-hai-hai melihat keadaan ini. Semua lalu turun dan pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Pada keesokan harinya, sore hari, Tio Lok dan Cai Bong Hwesio datang dengan dua orang Hwesio lain. Chin Hong yang duduk diam dalam kamarnya, hanya mendengar suara mereka bercakap-cakap, tapi ia tidak ada nafsu untuk keluar menemui mereka. Setelah hari menjadi gelap, Hang Sulung mengetuk pintu kamarnya, dan ketika pintu dibukanya, ketua perkumpulan KWI Chow Apai itu memesan agar mulai jam 9 nanti ia suka bersiap dan berjaga di posnya yang kemarin juga, yakni di dalam taman bunga belakang. Chin Hong menyanggupi dengan sabar tak banyak cakap. Kurang lebih jam 8 ia sudah keluar dari kamarnya dan menuju ke taman belakang. Tapi ketika sampai di ruang tengah dan mendengar suara orang bercakap-cakap di dalam kamar, ia tiba-tiba mendengar suara orang yang agaknya telah dikenalnya. Maka diam-diam ia meloncat naik ke atas genteng dari celah-celah genteng itu mengintip ke dalam. Bukan main kagetnya ketika ia melihat bahwa dua tamu yang diundang itu tak lain ialah Bong Lam Huwasyo dan Bong Gak Huwasyo, kedua Huwasyo dari Pek Lian Kau yang dulu pernah mengeroyok buat Liang Tojin gurunya. Semua pengurus KWI Chow Apai berada di situ mengadakan perundingan. Pada saat itu ia melihat Bong Lam Huwasyo mencabut kelolok dan bangun berdiri, diikuti oleh Bong Gak yang juga menyambar Toya. Apakah gelang teriak Bong Lam kepada Hang Su? Hwee Tian Kim Hang berada di sini? Ia musuh kami Hang Su berdiri dan memberi tanda kepada dua orang itu supaya berlaku tenang. Kemudian ia bertanya bagaimana asal mulanya maka terdapat dendam permusuhan di antara mereka. Tahukah kalian? Ia adalah murid Kuat Liang dan Kuat Liang itu adalah Suheng dari Ong Loon yang menjadi musuh keturunan kami. Pendeknya, Pek Lian Kau telah bersumpah untuk membasmi mereka ini, terutama Ang Lian Lih Yap karena ia itu adalah murid Ong Loon kata bonggak dengan suara marah tertahan. Lam Beng San yang sebenarnya menjadi perantara untuk mengumpulkan orang-orang gagah dan memusuhi para patriot-patriot bangsa, ikut menyatakan pendapatnya dengan suara tenang. Saya harap jiwi suhu berlaku tenang dan bijaksana dalam hal ini. Pada waktu ini, teristimewa malam hari ini, kita menghadapi lawan-lawan yang tangguh, dan kita membutuhkan bantuan dari luar. Sedangkan Hwee Tian Kim Hang benar-benar merupakan tenaga bantuan yang berharga. Maka, menurut pendapatku yang bodoh, biarlah jiwi jangan jumpai dia dulu, tunggu kalau bahaya dan ancaman musuh sudah dihalau pergi, mudah saja melakukan balas dendam. Pula kawan-kawan yang saya datangkan dari barat mungkin beberapa hari lagi tiba di sini untuk menggabung kepada kita dan memperkuat kedudukan kita. Sabarlah, jiwi suhu, biarpun lembengsan hanya seorang biasa saja, namun besar sekali pengaruhnya, karena dialah yang memegang kunci keuangan yang mengalir dari istana kaisar untuk membiayai para orang gagah yang dapat dipikat dan ditarik menjadi orang yang pro-kaisar. Maka usuhnya ini tak seorang pun berani membantahnya. Chin Hong yang mendengar semua INL merasa sesak napasnya. Ah, ia telah terjeblos ke dalam gua ular berbisa. Ia telah membantu orang-orang jahat, telah membantu Pek, Lian Kau dan Kwe Ico apa yang ternyata bermaksud jahat. Baru insaflah ia akan kesalahannya, sungguh pun masih belum dimengerti mengapa Anglian Lihiyab dan kawan-kawannya menyerang pangeran dan mengapa pula Pek, Lian Kau dan Kwe Ico apa yang membela pangeran ini. Betapapun juga, kini ia yakin bahwa pihak Anglian Lihiyab yang malam ini akan datang menyerang pula adalah pihak yang benar. Hal ini ia yakin setelah melihat macamnya orang-orang di pihak pangeran. Ia marah sekali dan besar sekali hasratnya untuk mendobrak pintu dan menerjang semua orang itu, tapi perasaan ini ditahannya karena ia merasa takkan ada faedahnya menghadapi setian banyak orang-orang yang berkepandaian tinggi. Maka ia meloncat pergi dengan maksud meninggalkan tempat itu agar dapat membantu rombongan Anglian Lihiyab kalau mereka datang. Tapi tiba-tiba, entah apa yang menggerakkan, kakinya menyeleweng dan menuju ke atas kamar Choa Giyokli. Tetap sekali pada saat ia tiba di atas kamar dan mengintai ke dalam, dilihatnya Syochya itu telah mengikat dan menyumpal mulut Abwe. Abwe, menyesal sekali hal ini harus kulakukan, karena kalau tidak, kau tentu akan menggagalkan maksudku dengan menghalanginya atau berteriak-teriak. Keputusanku sudah tetap. Tak perlu aku hidup lebih lama di dunia ini. Ayah mabok pangkat dan harta, dikelilingi bangsa penjahat, bahkan lamaran manusia macam orang si Biaw itu pun diterimanya agar ia mudah mendapat kedudukan. Sekarang jiwa sekeluarga kami terancam. Orang-orang jahat menghendaki jiwa kami. Ah, ini semua salah ayah sendiri. Air mataku tak ada anggapnya. Sayangnya kepada anaknya telah luntur. Maka, Abwe, untuk apa aku hidup lebih lama lagi untuk menderita hidup di samping orang si Biaw itu? Chinhon melihat Ji Yoli mengambil sebuah botol kecil dari atas meja, membuka tutup botol dan mengeluarkan dua butir obat lalu memasukkan obat yang berwarna hitam itu ke dalam cangkir terisi air. Kemudian, setelah berdongak ke atas dan menyebut, Ibu, selamat tinggal, ibu, ia mengangkat cangkir itu ke mulutnya. Tapi sebelum bibirnya dapat mengecup pinggir cangkir, tiba-tiba sebuah batu kecil melayang dan perak cangkir itu pecah dan jatuh ke atas lantai. Isinya tumpah keluar dan Ji Yoli mendekap dadanya dengan terkejut. Kedua matanya bersinar marah ketika ia melihat Chinhon masuk ke kamarnya. Sio Chia, kenapa kau tetap ingin mati bunuh diri? Tak malukahkah suara Chin mengandung penasaran? Malu? Mana lebih malu menjadi Bini Biawa Suhai? Ah, kau tak tahu, mengapa pula kau halang-halangi maksudku? Kau pernah menolongku ketika penjahat-penjahat itu datang. Apakah, apakah kali ini kau hendak membuatku hidup sengsara sebelum ia dapat menjawab, tiba-tiba dari luar terdengar suara bentakan. Bangsat kurang ajar. Berani betul kau masuk kamar tunanganku. Hayo keluar untuk terima binasa. Giyokli memegang lengan Chinhon. Celaka. Itu suara bajingan si Biaw. Kau pasti akan mendapat celaka. Koko, kau, lekas kau pergi. Larilah sebelum terlambat. Tapi Chinhon ragu-ragu karena ia khawatir kalau-kalau gadis ini tetap akan bunuh diri nanti apabila ia pergi meninggalkannya. Di luar kamar terdengar banyak orang mendatangi dan sebentar kemudian pintu kamar Giyokli diketuk keras-keras. Giyokli. Able-e. Hayo buka pintu. Cepatah, ayah juga datang. Bagaimana ini baiknya, Koko? Ah, daripada aku mendapat malu, maka bunuhlah aku lebih dulu, kemudian terserah padamu, hendak lari atau mengadu jiwa. Tapi bunuhlah. Aku, namaku akan tercemar, bunuhlah. Giyokli mencoba untuk merebut pedangnya, tapi Chinhon memegang lengannya. Nona, jangan takut. Kalau memang kau berjanji tidak akan bunuh diri, serahkanlah semua ini kepadaku. Aku akap melindungimu. Tunggu di sini, hendak ku bereskan mereka semua, kemudian dengan sekali mengayunkan tubuh Chinhon melesat keluar dari jendela sambil memutar pedangnya. Begitu tiba di luar, ia dikeroyok, tapi dengan memergunakan ilmu pedang Huyeliong Kiamsut, sebentar saja ia berhasil membabat patah Toya berikut sebuah lengan bonggak Hwasyo. Namun kepungan makin rapat, di antaranya Hang Su juga menyerangnya sambil memaki. Hem, Hwee Tian Kim Hong, kau manusia tak mengenal budi. Kami memperlakukan kau baik-baik, tapi sebaliknya kau bahkan mau mengganggu gadis orang. Sungguh bagus perbuatanmu, Chinhon sambil bersilat memperdengarkan suara ejokan. Kau wei eng cu. Tadinya aku mengagumi kalian karena mataku seakan-akan buta. Kini aku tahu siapa kalian ini, dan dapat terduga olahku mengapa kalian menggabung dengan bangsat-bangsat gundul dari pek elian kau. Pendeknya, kalian mau apa? Biarkan aku pergi dari sini dengan aman, atau aku membuka jalan darah, kata-kata Chinhon disambut dengan serangan-serangan hebat. Payah juga Chinhon melayani semua ini, karena sesungguhnya, biarpun kepandainya cukup tinggi, namun ia menghadapi enam orang yang kesemuanya memiliki kepandain istimewa. Kok pin yang memiliki ginkang yang tinggi dapat memainkan jontiannya dengan baik sekali, dibarengi permainan angkin merah dari Lok Sintat yang telah terkenal kelihayanya. Aibong Hwasyo kemarin malam tak sempat ikut bertempur karena ditugaskan menjaga pintu belakang kalau-kalau ada musuh menyerobot, tapi kini Hwasyo yang mahir sekali ilmu luakangnya itu ikut mengeroyok dengan sebatang tongkat besi di tangan. Juga Tiyolok yang memang membencinya, tampak memutar pedangnya dengan gerakan yang mengingatkan Chinhon akan ilmu pedang anglian lihyap. Dan pada saat itu ia berkenalan pula dengan sepasang siang kek dari Hang Su. Semua itu masih ditambah lagi dengan adanya Bong Leng Hwasyo dengan goloknya yang memainkan pat kuat suhawat yang dulu pernah ia rasakan kelihayanya. Sungguh yang bukan ringan. Tapi Chinhon bagaikan seekor banteng terluka, ia bergerak lincah dan gesit sekali. Pedangnya Kong Hwapia menyambar-nyambar bagaikan naga terbang mengeluarkan suara maungan nyaring yang menyeramkan. Tubuhnya lenyap di gulung sinar pedangnya dan menerobos ke sana kemari di antara setian banyak senjata yang mengurungnya. Melihat bahwa biarpun mengeroyok dengan enam orang masih juga belum dapat membinasakan pemuda itu, Ai Bong Hwasyo merasa penasaran dan malu. Ia menggereng keras dan goloknya melesat ke arah Chinhon, berusaha menerobos gulungan sinar pedang. Serangan ini dilakukan dengan tenaga penuh, maka Chinhon yang sedang sibuk menangkis banyak serangan-serangan lihai itu, hanya sempat menolak lengan caibong agar golok itu melejit ke samping. Namun, tenaga dalam Hwasyo itu cukup hebat hingga biarpun gerakan goloknya agak mencong karena toalan itu, namun masih saja mengancam pundaknya. Dalam keadaan terdesak Chinhon menggunakan tangan kiri menangkis sambil mengerahkan tenaga. Tangkisan tangan ke arah golok ini kalau bukan seorang ahli yang melakukan, sangat berbahaya, karena mana kuat kulit dan daging dipakai menangkis golok yang keras dan tajam. Gerakan ini disebut burung Garuda menghibah sayap dan tangkisan itu lebih menyerupai sampokan ke arah pinggir golok. Namun biarpun Chinhon dapat menyelamatkan pundaknya, masih saja lengan kirinya mendapat luka dan mengalirkan darah. Tapi dengan mengertak gigi Chinhon menubruk maju dan beres ujung pedangnya memasuki perut bong lem Hwasyo yang tak sempat menangkis lagi. Dengan berteriak keras Hwasyo itu roboh mandi darah. Untuk sesaat para pengeroyoknya terkejut dan mundur, tapi mereka maju mendesak pula. Biarpun Chinhon masih gesit dan kuat, namun ia telah terluka dan pengeroyoknya masih bersemangat dan berusaha keras meminasakannya, maka anak muda itu menjadi sibuk juga. Tiba-tiba terdengar suitan keras dan beberapa bayangan orang berkelebat di atas genteng. Mereka datang teriak Hang Su dan lima orang yang mengeroyok Chinhon segera meninggalkan anak muda itu untuk menyambut penyerang-penyerang yang telah datang. Chinhon bernapas lega, dan terasa kini betapa sakit dan perihnya tangannya yang terluka. Tapi tiba-tiba ia teringat bahwa Biao Suhai yang ia benci itu tadi tidak ikut mengeroyok. Kemanakah perginya Jahanam itu? Ia menjadi khawatir akan keselamatan Giyokli, maka segera ia loncat menuju ke kamar gadis itu. Tidak, aku tidak mau pergi. Kau pengecut besar, seharusnya kau bantu mereka menghalau musuh. Pergi dari sini, pergi mendengar bentakan Giyokli dan bujukan-bujukan Biao Suhai yang hendak membawa pergi gadis itu dengan alasan bahwa keadaan sangat berbahaya. Chinhon menjadi marah sekali. Pengecut teriaknya dan ia meloncat memasuki kamar dari jendela. Eh, bangsat kecil, kau belum mati. Diteriak Suhai dan Choa Suo Chia menjerit kecil ketika melihat tangan Chinhon berlumuran darah. Chinhon mengangkat pedangnya menangkis datangnya golok besar yang menyambarnya. Segera mereka berkelahi mati-matian. Penaga orang si Biao itu sesungguhnya besar sekali, ditambah pula goloknya yang berat membuat serangan-serangannya berbahaya dan mematikan. Tapi bagi Chinhon, kapten ini merupakan makanan lunak. Dengan kelincahannya ia dapat menghindarkan diri dengan mudah dan balas menyerang secepat kilat. Baru saja bertempur belasan jurus, pedangnya telah berhasil melukai pundak kapten itu yang roboh mandi darah. Tapi Chinhon juga merasa sangat lemah dan pening karena banyak mengeluarkan darah dari lukanya. Ia melapangkan dadanya dan menarik napas dalam-dalam sambil bersandar ke tembok. Choa Gyokli Shochia memburu dan memegang lengannya. Kauluka Chinhon hanya mengangkuk dan Gyokli segera menggunakan sapu tangan sutera membungkus tangan kiri Chinhon. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan seorang berbaju putih meloncat masuk dengan pedang di tangan. Melihat Biao Suhai merintih-rintih di lantai, Ia berkata, nah, inilah orangnya, lalu dengan sekali sabetan, kepala orang si Biao itu terpisah dari tubuhnya. Dengan cekatan sekali ia sambar rambut kapten itu dan membawa kepala Biao Suhai ke jendela. Dari situ ia berteriak. Eni ye oto ako, anjin Biao telah kubereskan. Ini kepalanya, terimalah dan kepala itu lalu dilemparkan keluar. Kemudian ia membalikan tubuh dan memandang ke arah Chinhon dan Gyokli dengan metu beringas. Choa Gyokli hampir mengeluarkan teriakan kaget. Ternyata orang itu adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, tapi pada saat itu wajah yang cantik itu merah padam dan kedua metu yang jelis seakan-akan mengeluarkan api. Chinhon membuka matanya. Lan Moi, katanya perlahan. Siapa sudi kau sebut adik Anglian Liyakon Lian Hwa membentak. Pengkhianat rendah. Angkat pedangmu untuk terima binasa, Chinhon tersenyum lemah. Kau mau bunuh padaku? Bunuhlah, memang aku telah salah sangka dan tersesat. Kau wanita gagah, patriot sejati, aku hanya orang rendah yang buta dan bodoh. Bunuhlah Hon Lian Hwa mengertak gigi. Jangan banyak cerwet. Hayo angkat senjatamu. Demi Tuhan, ku tusuk dadamu dengan pedang ini. Hayo, hayo lawan Gyokli mendengar dengan heran dan ia merasa penasaran sekali melihat Chinhon dihina tapi tak mau melawan. Maka ia memegang lengan pemuda itu. Koko, mengapa kau tidak melawan dia? Lawanlah, masakah kau kalah oleh perempuan galah ini? Kau dihina, Koko lawanlah, kalau kau tidak mau, biar aku wakilnya dan Gyokli mencoba untuk mengambil pedangkong Hwa Akyam dari tangan Chinhon. Gadis yang lemah lembut ini karena gemas melihat Chinhon dihina dan dimaki, telah melupakan kelemahan sendiri. Sikap ini membuat Chinhon malu dan bangunlah semangatnya. Ia memandang Hon Lian Hwa A dengan sayu lalu berkata perlahan. Ang Lian Li Yap, kau tidak memberi kesempatan padaku untuk menerangkan dan memelah diri. Kau salah sangka, Nona. Aku bukan pengkhianat seperti yang kau kira, kau berada di sini, di sarang para pengkhianat bangsa. Masih saja tidak mau mengaku? Mana ada maling mau mengaku? Dan kau, agaknya anak keluarga coa penjual negara ini, kekasihmu. Mau berkata apa lagi? Nah terimalah pedangku dengan hebat Lian Hwa A menutup kata-katanya dengan sebuah serangan kilat. Chinhon menangkis dan segera ia sibuk menangkis dan berkelit menghindarkan diri dari serbuan Ang Lian Li Yap yang nekat dan marah itu. Sedikitpun ia tidak balas menyerang. Diam-diam Lian Hwa A mengakui bahwa ilmu pedang Chinhon jauh lebih hebat daripada dulu dan ia maklum bahwa ia bukanlah lawannya, tapi ia penasaran sekali mengapa pemuda itu tidak mau balas menyerang. Karena penasaran ia menjadi marah dan malu, merasa dirinya dipandang rendah sekali. Ia malu karena perempuan yang kelihatannya mesra sekali hubungannya dengan Chinhon itu berada di situ dan melihat jalannya pertempuran. Sedikitpun ia tidak menyangka bahwa perempuan itu sama sekali tidak pandai bersilat dan tentu saja tidak tahu bahwa Chinhon dalam pertempuran itu selalu mengalah. Dalam pandangan Giyok Li, Chinhon selalu terdesak, maka diam-diam ia merabah-rabah ke arah dinding. Biarpun Chinhon dapat menggunakan ilmu pedangnya yang lihai untuk menjaga diri, tapi karena ia sudah terluka dan lagi karena jiwanya merasa tertekan serta kesedihan membuat pikirannya bingung, maka gerakannya tak selincah biasanya. Maka pada satu saatang lihan lihiap berhasil melukai pundak kirinya dan darah mengalir lagi membasai bajunya dan membuat burung hang di dadanya seakan-akan mengalirkan darah. Chinhon terhuyung-huyung mundur dan Giyok Li maju memeluknya dan menariknya ke arah dinding. Lian hawe dengan napas terengah-engah berdiri memandang ke ujung pedangnya yang menjadi merah karena darah pemuda itu. Tidak terasa olehnya, dua butir air mata membasai pipinya, tapi ia menahan perasaannya dan membentak, hayo jangan bersembunyi di balik baju kekasihmu. Majulah, biar seorang di antara kita mati di ujung pedang tiba-tiba Giyok Li memekik. Kau, kau perempuan kejam lihan hawe menjadi marah dan meloncat maju. Tapi tiba-tiba terdengar suara keras dan dinding di belakang Giyok Li terbuka. Gadis itu dengan cepat menarik lengan Chinhon memasuki pintu rahasia itu, dan ketika lihan hawe mengejar, pintu itu cepat sekali tertutup pula seperti sebelum terbuka dengan tak tersangka itu. Lian hawe menggunakan pedang Sian Leong Piam membacok, tapi ternyata di balik dinding itu terdapat daun pintu besi yang sangat tebal. Lian hawe membanting-banting kakinya dan memaki, perempuan seruman. Hayo buka dan biarkanku penggal leher laki-laki pengkhianat itu. Berkali-kali ia membacok pintu besi itu dengan pedang sampai tangannya merasa panas. Akhirnya ia menjatuhkan diri di atas sebuah kursi dan menangis. Pertempuran di luar kamar berjalan dengan seru dan hebat. Tapi di pihak penyerang ditambah seorang Tosu yang liai, ialah Petsuong Tosu, ketua hawe San Pai, termasuk golongan anti-kaisar. Maka, karena di pihak KWI Coa Pai telah kacau oleh perlawanan Chin Hong tadi, mereka tak dapat menahan desakan para penyerang, dan setelah Hang Su dan kedua pengemis menderita luka-luka, mereka melarikan diri. Sebenarnya yang dikehendaki jiwanya oleh rombongan penyerang anti-kaisar ini tak lain ialah Biao Suhai dan Lem Beng San. Yang pertama itu dibenci karena ia adalah kepercayaan kaisar dan terkenal kejam serta telah membinasakan banyak orang gagah. Sedangkan orang Sulem telah dikenal sebagai seorang penghasut yang licin dan banyak berhasil dalam hasutan dan bujukannya terhadap banyak orang gagah sehingga mereka itu berbalik pikiran akibat pengaruh hasutan dan pengaruh sogokan harta dan uang. Karena Biao Suhai terbunuh oleh Lian Hwa dan Lem Beng San juga terbunuh oleh rombongan itu, sedangkan para kawusu penjaga telah lari pergi, maka Kim Jauweng Nyeo Tiang Pek, si Garuda Kuku Emas yang memimpin serbuan itu, mengajak kawan-kawannya pergi. Tapi Lian Hwa tidak kelihatan di situ sehingga semua orang menjadi bingung lalu mencari-cari dengan terpencar. Kemanakah perginya Ang Lian Lihia? Sebetulnya, tadi setelah Chin Hon diselamatkan dan dibawa pergi melalui pintu rahasia oleh Choa Giyoklis Yochia, pendekar wanita itu merasa penasaran sekali. Hatinya telah kecewa dan sedih melihat kenyataan bahwa pemuda yang dikagumi itu kini telah tersesat dan menjadi pengkhianat. Kini ditambah pula melihat Choa Giyokli demikian mencinta pemuda itu bahkan berhasil melarikannya, hatinya seakan-akan dipotong-potong pedang tajam. Rasa sayangnya terhadap Chin Hon yang ada sejak dulu di dalam hatinya kini berubah rasa benci, ya, benci sekali hingga kehendak satu-satunya kini hanya ingin membunuh. Biarpun ia sendiri tidak tahu apakah ia akan sanggup membunuh pemuda itu karena tadi baru melukai pundaknya saja ia sudah merasa dadanya perih dan sakit karena ibah hati. Tapi, mengingat pula bahwa kini mungkin gadis yang membawa lari Chin Hon itu tengah merawat pundak yang terluka oleh tusukannya tadi, ah, tak kuat menahan hatinya yang bergelora dan tinggal berpangku tangan saja. Ia harus membunuh Chin Hon, membunuh perempuan itu, dan kalau perlu membunuh diri sendiri. Dengan hati-hati dan cermat diperiksanya seluruh dinding dan tiang. Akhirnya dapat juga olehnya rahasia pintu itu, ialah sebuah lukisan harimau yang tergantung di dinding. Diputar-putarnya lukisan itu dan tiba-tiba dengan mengeluarkan suara keras pintu rahasia itu terbuka. Lian HWA meloncat masuk sambil siap dengan pedang di tangan. Jalan rahasia itu merupakan sebuah terowongan yang menembus tanah di bawah taman. Ia terus maju merayap dan tahu-tahu terowongan itu membawanya keluar dari pekarangan dan sampai di hutan kecil di belakang gedung. Dengan bernafsu, Lian HWA maju terus. Ia mencari-cari, tapi keadaan di sekeliling hutan sunyi saja. Ia maju terus ke tengah. Tiba-tiba dilihatnya cairan warna hitam tertimpa cahaya bulan. Diperhatikannya benda cair itu. Darah. Hatinya berdebar dan rasa iba menusuk hatinya. Darah Chin Hong. Sekali lagi air matanya menitik keluar dari pelupuk mata. Ia membungkuk mengamata-mati jejak kaki yang menyatakan bahwa orang-orang yang dikejarnya lari ke arah utara. Setelah berlari lagi beberapa lamanya di sepanjang lorong kecil dalam hutan itu, ia melihat sebuah pondok bambu di tengah hutan, dan ketika ia datang mendekat, terdengar olehnya suara orang bicara. Hatinya panas lagi ketika ia mendengar suara Giyokli. Ingin sekali ia menerjang membuka pintu pondok dan menyerang, tapi tiba-tiba ia mendengar suara Chin Hong berkata-kata. Ia jadi ingin tahu apakah yang mereka bicarakan, maka dengan diam-diam ia memasang telinga mendengarkan dari luar. Kau bilang dia itu Anglian Li Hiap? Ah, pernah aku mendengar nama ini disebut orang sebagai seorang pendekar wanita berhati mulia. Tapi mengapa ia demikian kejam dan jahat? Dia tidak jahat, Nona. Dia benar-benar wanita gagah yang berhati mulia, terdengar Chin Hong menjawab dengan suara lemah. Tapi, mengapa dia begitu membencimu? Terdengar Chin Hong mengeluh dan menarik napas dalam. Ia salah paham, dan karena kebodohanku sendiri, Koko, aku merasa seakan-akan kau ini kakaku sendiri. Aku bukan orang luar lagi, maka berterus teranglah, Koko, kau, kau, cinta pada Anglian Li Hiap, Bukan ketika Lian Hwa mendengar ini dadanya berdebar-debar dan ia mengertak giginya menekan gelora hatinya. Ia memasang telinga baik-baik, tapi tidak terdengar jawaban Chin Hong. Koko, kau cinta padanya, terdengar Giok Li berkata lagi, hal ini mudah diketahui, ketika ia hendak membunuhmu kau menyerah saja seakan-akan bagimu senang mati di tangannya. Tapi, mengapa sebaliknya ia begitu membencimu? Ada salah paham apakah di antara kau dan dia kembali terdengar Chin Hong menghela nafas. Semua salahku sendiri. Aku memang bodoh, mudah saja tertipu oleh Hang Su si bayangan iblis. Kusangka benar belaka pengakuan mereka bahwa mereka membentuk perkumpulan untuk membasmi pengacau dan penjahat yang mengganggu rakyat. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa mereka ini adalah penghianat-penghianat dan penjilat kaisar. Siapa dapat mengira? Bahkan teolog si naga hijau yang masih ada hubungan saudara seperguruan dengan Anglian Lihiyab sendiri. Terdapat pula di situ, tentu saja ketika mereka minta pertolonganku untuk membantu melindungi ayahmu dari serangan penjahat-penjahat yang datang, aku tidak menolaknya. Ternyata yang datang bukanlah penjahat-penjahat, sebaliknya adalah Anglian Lihiyab dan para pendekar Kang Ou. Aku tertipu tapi betapapun juga, aku tidak pernah melakukan kejahatan. Tidak. Chin Hong Koko, kau bukan penjahat. Kau bahkan telah menolongku dari si Jahan Ambiyao itu, biarpun ayah termasuk golongan penjilat kaisar juga, hal ini kuakui, tapi aku sebagai anaknya belum begitu jahat untuk tak dapat membedakan mana penjahat mana orang baik. Biarlah, kalau aku bisa berjumpa dengan Anglian Lihiyab, akan ku jelaskan kepadanya bahwa kau putih bersih tak ternoda dosa. Ah, kasihan kau, Koko, semua orang memusuhimu. Pihak pelian kau dan Kui Coappe pasti akan mencari-carimu untuk membalas dendam, sedangkan Anglian Lihiyab dan kawan-kawannya tetap akan mengejar-kejarmu sebagai seorang pengkhianat. Lian Hwa mendengarkan semua percakapan itu dengan tubuh gemetar. Ia terharu sekali. Ia merasa telah berlaku sewenang-wenang terhadap Chin Hong dan Giyok Li demikian baik, demikian lemah lembut, tidak seperti dia, wanita kasar dan kejam. Tiba-tiba ia terseduh dan segera ditahannya tangis yang telah menerjang keluar dari dadanya, tapi suara isatnya telah keluar dari kerongkongannya. Chin Hong yang mendengar suara di luar ini lalu mengumpulkan tenaga dan meloncat keluar. Ia masih dapat melihat Hong Lian Hwa Lali pergi dengan cepat sambil menangis. Lian Moi, Adik Lian, berhentilah ia lari mengejar, tapi gerakan Ang Lian Lih Yap cepat luar biasa hingga sebentar saja ia telah lenyap di telan malam gelap. Sementara itu terdengar suara Giyok Li memanggil-manggil, maka Chin Hong segera lari ke pondok. Lihat, Koko, barang ini melayang masuk dari jendela, kata gadis itu sambil memperlihatkan sehelai kain putih. Chin Hong mengambil sutra itu dengan dan membaca tulisan darah di atas sutra putih yang berbunyi, Maafkan aku yang ceroboh, di bawah itu terlukis bunga teratai. Tulisan dan lukisan itu terang sekali dibuat dengan darah. Chin Hong memandang sutra itu dengan terharu. Tiba-tiba Giyok Li memegang lengannya. Koko, dia, dia cinta padamu. Chin Hong menengok dengan pandangan bodoh dan sedih. Lihat, Koko, Kain ini adalah potongan ujung baju, dan tulisan ini ditulis dengan darah. Tentu ia merasa menyesal sekali telah melukaimu, maka ia menggigit ujung jarinya untuk menulis surat ini. Chin Hong makin terharu. Kalau benar pendekar wanita itu menyesal dan cinta padanya, mengapa ia lari pergi? Karena merasa sedih ditambah lukanya terasa lagi karena ia mengeluarkan tenaga ketika lari tadi, kepalanya menjadi pening, matanya berkunang-kunang dan ia terhuyung-huyung hampir jatuh. Baiknya Giyok Li segera memburu dan gadis itu memeluknya lalu membawanya ke pembaringan. Dengan sangat teliti Giyok Li merawat luka Chin Hong, mencuci dan membalut pundak dan lengan yang luka itu, hingga dua hari kemudian Chin Hong merasa tubuhnya segar kembali, biarpun lengan kiri dan pundaknya masih agak sakit karena lukanya belum kering betul. Baiknya ia selalu membawa obat luka buatan gurunya yang dapat menghentikan jalannya darah dan mencegah masuknya racun dalam luka. Ia merasa berterima kasih sekali atas kebaikan hati gadis itu yang menganggapnya sebagai kakak sendiri. Setelah badannya kuat kembali, pertama-tama yang dilakukan ialah menyelidik di gedung pangeran Choa Kok Ong. Ia mendapat keterangan bahwa selain orang-orang Sibiau dan Lembeng San Sidorna, keluarga Choa semua tidak ada yang diganggu oleh rombongan penyerang. Tapi karena takut, pangeran Choa berikut keluarganya semua pindah ke kota raja di mana mereka mempunyai sebuah gedung pula. Tidak ada diceritakan orang tentang kehilangan Choa Syotia. Agaknya Choa Kok Ong hendak merahasiakan tentang lenyapnya gadis itu untuk menjaga nama. Mendengar bahwa orang tuanya telah meninggalkan dirinya, Choa Gyoli menangis sedih. Adikku yang baik, jangan kau bersedih. Ayahmu baru kemarin berangkat, marilah kita susul saja pasti kita akan dapat mengejarnya, Chinhon berkata dengan suara menghibur. Gyokli mengangkat mukanya dengan girang. Kau mau mengantarku, Koko Chinhon mengangguk dan gadis itu segera menyusut kering air matanya. Karena Gyokli memakai beberapa perhiasan berharga, maka mudah saja mereka mendapatkan dua ekor kuda bagus yang mereka tukar dengan emas perhiasan. Maka berangkatlah mereka naik kuda mengejar rombongan Choa Kok Ong. Biarpun tidak pandai ilmu silat, namun Choa Gyokli biasa naik kuda, bahkan boleh dikatakan pandai, karena sejak kecil ia suka sekali naik kuda dan permainannya ini dituruti saja oleh ayahnya yang memanjakannya. Hal ini ternyata menguntungkan mereka pada saat itu, karena mereka dapat dengan cepat melakukan pengejaran. Setiap kali memasuki sebuah kota dan kampung, Chinhon bertanya tentang rombongan pangeran Choa kepada penduduk di situ, maka taulah ia bahwa rombongan itu tidak dapat berjalan cepat karena membawa kereta yang diduduki anggauta keluarga wanita. Maka ia mengajak Gyokli mempercepat larinya kuda. Pada keesokan harinya menjelang senja, mereka dapat mengejar rombongan pangeran itu dalam sebuah hutan. Tapi alangkah kaget mereka ketika melihat bahwa rombongan itu tengah diserbu oleh segerombolan perampok. Terdengar jeritan minta tolong dari kaum wanita. Suara beradunya senjata tambah menyeramkan suasana. Pengawal-pengawal dengan dekat mengangkat senjata dan mencoba membela majikan mereka dari serangan penjahat. Gyokli berseru kaget ketakutan. Chinhon meloncat turun dari kuda, Sio Chia jangan bergerak. Tunggu saja di sini, biar aku menolong keluargamu. Kemudian ia lari secepat terbang ke tempat pertempuran itu. Datangnya pemuda pendekar ini mengacaukan para perampok. Dimana saja bayangan Chinhon berkelebat di situ tentu terdengar pekek kesakitan dan tubuh seorang anggauta perampok jatuh terguling. Karena tidak mau membinasakan banyak orang, Chinhon hanya menggunakan tangan kosong dan bergerak bagaikan seekor garuda menyambar-nyambar dengan hunkincoh kut. Yakni ilmu pukulan putuskan otot lepaskan tulang, sehingga sebentar saja para perampok jatuh rebah bergulingan, bertumpuk-tumpuk dan mulut mereka merintih-rintih. Chinhon melihat ke arah kereta. Dilihatnya bahwa pangeran Choa Kokong dan istrinya telah rebah di atas tanah dan seorang penjahat sedang mengangkat golok dan mengayunkan itu ke arah leher Choa Kokong. Jarak antara tempat berdirinya dengan penjahat itu terpisah lima tombak lebih, maka untuk dapat menolong ayah Giyokli, pendekar muda itu memungut batu kecil dan mengayunkannya ke arah lengan penjahat. Dengan menjerit kesakitan penjahat itu melepaskan goloknya dan menggunakan tangan kiri merabah-rabah lengan kanan sambil merintih-rintih. Bagaikan kilat menyambar, Chinhon meloncat datang dan mengirim tendangan. Penjahat itu terlempar jauh dan jatuh tak bergerak lagi. Tiba-tiba terdengar bentakan keras, anjing dari mana berani datang mengacau bentakan ini diikuti berkelebatnya golok besar menyambar ke leher Chinhon. Tapi Chinhon berkelit dan mengayun kakinya menendang. Ternyata penyerangnya gesit juga dan dapat meloncat ke samping menghindari tendangan. Chinhon mengerling dan melihat bahwa penyerangnya adalah seorang tinggi kurus berwajah kejam. Tenaga orang itu besar dan goloknya berwarna merah dan basah oleh darah. Chinhon melayaninya dengan tenang dan gesit. Pada saat itu ia melihat Giyokli lari mendatangi dan menuju ke kereta sambil berteriak-teriak memanggil layah ibunya, lalu menubruk dua tubuh yang rebah di atas tanah itu. Chinhon terkejut sekali. Kau bunuh mereka bentaknya kepada penyerangnya. Haha. Dan sebentar lagi kuantar kau menyusul mereka. Chinhon marah sekali mendengar sindiran yang sombong ini. Kaki kirinya diayun lagi dengan seruan keras. Lawannya mencoba berkelit dan menangkis dengan tangan kiri, tapi tendangan ini hebat sekali dan dilakukan dengan sepenuh tenaga karena gemas. Dengan menjerit ngeri kepala perampok itu terlempar jauh dan jatuh berdebuk tidak berkutik lagi karena tulang iganya patah-patah dan mati seketika itu juga. Chinhon memandang sekeliling, tetapi semua perampok yang masih hidup sudah melarikan diri, gentar melihat kehebatan sepak terjangnya. Beberapa belas perampok rebah berguling-guling dan merintih-rintih. Di pihak rombongan pangeran, hanya tinggal empat orang pengawal yang masih hidup, tetapi sudah hampir mati lemas kelelahan. Chinhon segera menghampiri Giyokli. Hatinya terharu melihat gadis itu memeluki tubuh ibunya yang rebah mandi darah dan sudah mati di dekat kereta. Nyonya tua itu telah mati karena bacokan golok pada leharnya. Tiba-tiba Choa Kok Ong menggerak-gerakan tubuhnya. Chinhon cepat menghampiri dan menotok pundak kiri orang tua itu untuk menghentikan jalan darah ke arah dada yang terluka sehingga pangeran itu tidak menderita sakit terlalu hebat. Tetapi melihat keadaannya, diam-diam Chinhon maklum bahwa jiwanya takkan tertolong lagi. Giyokli lari dan menubruk ayahnya. Ayah Choa Kok Ong memandang putrinya. Kau, Giyokli ia lalu memandang Chinhon yang berjongkok di dekatnya. Hwee Tian Kin Hong, kau yang menolong kami. Terima kasih, janganlah kepalan kau menolong, tolonglah juga anakku ini, lindungi ia. Aku serahkan Giyokli, kepadamu dan pangeran itu menghembuskan napas terakhir diikuti pekek Giyokli yang lalu jatuh pingsan. Chinhon dengan tidak sungkan lagi memijit urat leher gadis itu sehingga terdengar ia menjerit perlahan dan sadar dari pingsannya lalu menangis sedih, dihibur oleh kata-kata halus dari Chinhon. Setelah memesan kepada empat pengawal yang masih hidup itu untuk mengurus semua jenazah dan minta bantuan orang-orang kampung yang dekat dengan hutan itu, Chinhon dan Giyokli naik kuda dan pergi dari situ. Sebenarnya Giyokli amat berat hatinya meninggalkan jenazah orang tuanya tanpa menanti sampai dikebumikan, namun ia maklum bahwa Chinhon tidak aman berada di tempat itu, di daerah yang dikuasai KWI Coapai. Maka dengan sedih ia ikut pemuda yang telah dipercayai ayahnya untuk menjadi pelindungnya. Kalau ia teringat ucapan terakhir dari ayahnya bahwa dirinya telah diserahkan kepada Chinhon, ia merasa seluruh mukanya panas, hatinya berdebar-debar dan ia tidak berani memandang wajah Chinhon. Beberapa hari kemudian mereka tiba di rumah Gangkeng Hiap, Paman dan guru pemuda itu. Chinhon lalu menuturkan pengalamannya dan riwayat Giyokli. Paman dan bibinya merasa terharu mendengar nasib gadis cantik itu, maka ketika Chinhon minta pertolongan mereka untuk menerima Giyokli yang sebatang kera, tinggal di situ, mereka tidak ragu-ragu berkata, Sio Chia, jangan sedih. Biarlah kami berdua menjadi pengganti orang tuamu, Giyokli menubruk dan memeluk Nyonya Gan sambil menangis terseduh-seduh. Sejak saat itu ia menyebut tayah dan ibu kepada suami istri Gan yang budiman itu. Dari Gan Keng Hiap, Chinhon mendengar akan keadaan pemerintah di saat itu. Kini dia tahu akan siasat kaisar yang sangat licin, yaitu siasat mengadu domba untuk melemahkan semangat pemberontakan rakyat Tiongkok yang tertindas. Ia kini tahu peranan apakah yang dipegang oleh KWI Coapai dan Pek Lian Kau sebagai pelopor barisan pro-kaisar. Ia kini dapat menduga bahwa Ang Lian Li Hiap dan kawan-kawannya yang menyerbu gedung pangeran Coakokong adalah golongan anti-kaisar. Maka ia menyesal sekali mengapa ia demikian bodoh hingga mudah saja tertipu oleh Li Tung dan Hang Su Ketua KWI Coapai itu. Chinhon, kau adalah keturunan seorang berjiwa besar, dan kau sudah seperti anakku sendiri, kata sastrawan tua itu bersemangat. Maka agaknya arwah orang tuamu akan tersenyum bangga jika kali ini kau dapat menyumbangkan tenaga dan kepandayanmu demi kepentingan rakyat dan negara. Ketahuilah, kaisar lalim yang menjajah negeri kita ini sedang berusaha untuk menghancurkan atau sedikitnya mengurangi tenaga para patriot yang anti-pemerintahannya. Ia menggunakan siasat mengadu domba dan menghasut para cerdik pandai dan para orang gagah untuk memihak kepadanya. Ia tidak segan-segan menggunakan tipu-tipu keji dan pengaruh emas dan perak. Dan yang menjadi tulang punggung kaisar penghisap rakyat itu dalam hal ini terutama adalah para dorna-dorna becat moral yang menggunakan pelian kau dan KWI Coapai kedua perkumpulan iblis itu. Maka, jangan gentar, anakku, kau pergilah dan carilah hubungan dengan orang-orang gagah untuk membasmi mereka ini. Chinhon kagum sekali mendengar kata-kata pamannya yang bersemangat. Tidak disangkanya bahwa pamannya, seorang ahli sastra yang lemah itu, ternyata bersemangat sebagai seorang pahlawan bangsa dan mencinta tanah airnya. Ia mengaturkan terima kasih, kemudian setelah mengasuh dua hari, ia minta diri dari paman dan bibinya. Bibinya berkata, hati-hati lah dalam perantauanmu, Han. Dan, kau sudah cukup umur dan, dan, kulihat gadis itu, gankeng hiap tertawa bergelak. Betul juga kata bibimu. Anak itu walaupun keturunan pangeran penyokong kaisar, tapi kulihat selain pandai ilmu sastra, juga berwatak berbaik, dan cantik. Kalau kau suka, Chinhon menundukkan kepala dan seluruh wajahnya memerah. Tiba-tiba ia teringat tanglian lihiap dan kedua matanya menjadi basah. Maka tanpa menjawab lagi ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Mengapa, Han? Apa kau tidak setuju? Tanya bibinya. Adik Giyokli cukup berbudi, cukup berharga untuk diriku yang rendah ini, kata Chinhon cepat-cepat. Apa barangkali hatimu sudah terisi orang lain? Tanya pamannya. Chinhon makin terdesak dan bingung, akhirnya dapat juga ia mencari alasan. Selamat menikmati.